Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Ria Mananboru Sehat Alhamdulillah Tungbeni dateng kemarin ada api ya? Ini loh kebetulan Bang Tunggu tuh pengen Banget sama namanya itu tuh Jengkol Tadi nyari di tukang sayur api Semuanya langsung kesini Ada kan? Ada Bu Ria Mak Disini Spesial Masakan Semur Jengkol Ayo Diambil ini bentar ya Cepat Ibu Itu bukannya bapak-bapak yang waktu itu Salah beli minuman Dateng bulan waktu di minimaker kita Temu hari Iya 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 namboru Mau ngapain dia disini? Kangen kali sama namboru Mas Kau ini Astaghfirullahaladzim Maaf namboru Kau ini Mipun Kau ini Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Laki-laki gak di mana-mana sama kalau lihat perempuan matanya hijau deh. Bang Badrun! Apain tuh Piri diangkat aja? Mau diapain? Eh, oh. Eh, iya, Mak. Bu, ini mau nambah nasi. Kayaknya ada yang kena sakit mah nih. Minum obat mah aja tuh. Badan bisa aja. Temu siapa ya pagi-pagi? Kenapa berhentinya di depan rumah gue? Be, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farid! Ya Allah Rid! Shatli! Alhamdulillah ya sehat deh. Eh, Lera! Suaiwa! Eh, si Farid pulang nih! Eh, anakmu pasti demen kalau ngeliat bapaknya pulang. Heheheheh! 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 Lihat lu, Farid! Heheheheh! Eh, lu lama bener tuh gak sih? Sampai kangen gak? Iya, Mi. Makanya ayah dari Tarakan, selesai kerjaan langsung ayah balik. Soalnya ayah kangen banget sama Mami, sama Babe, sama Lela, sama Maulana. Sama semuanya. Kasian banget tuh. Maulana masih Lela kangen banget. Udah lama banget kayak gak ngelukin buke lu. Heheheheh! Hmm, emang bener. Lela kangen sama abang. Eh, oh iya bang. Abang tadi berangkat dari Tarakan jam berapa? Abang berangkat dari Tarakan jam 6 pagi lah. Abang first slide langsung dari Tarakan ke Jakarta. Berarti gak delay dong? Enggak. Alhamdulillah. Jadi semuanya lancar, tepat waktu. Jadi abang bisa cepet-cepet sampe Jakarta. Dan waktu di bandara kesini, itu gak macet. Dan abang bisa cepet-cepet sampe rumah deh. Oh, iya bang. Nih ngomong-ngomong nih, Rit, nih. Lu bawa aneh banyak, bener, Farid. Heheheh! Ada gak gue kemisokimani oleh-oleh? Heheheheh! Kebiasaan banget sih lu. Nah, Farid baru pulang langsung lu tanya nololehnya. Dia masih capek, lu tau gak gak? Mestinya lu bikinin kopi kek? Ape kek? Biar disirat dulu di dalem. Langsung aja lu tembak oleh-olehnya. Maruh banget lu ah. Wah, abang. Lu cuma nanya doangan kali. Penasaran aja. Kemarin dulu kan waktu berangkat, Ape? Tasnya si Farid cuma atuk doangan. Sekarang buuuu tasnya beranak. Bawa apaan, Rit? Ada gak itu buat Mami? Mami tenang aja. Ayo bawain oleh-oleh buat Mami. Ini ada oleh-oleh setara kan, Mi? Iya. Ini dalemnya ada ikan asin pipi. Ada donor rumput laut sama abon kepiting soka. Iya, iya, iya. Ya Allah. Banyak banget Bang oleh-olehnya. Heheheh. Nah, ini juga ada lagi nih Mi. Apaan tuh? Ini kain batik Hashtaraka. Iya. Alhamdulillah. Dapet juga oleh-oleh kain batik. Heheheh. Gimana kurang bayinya si Farid sama lo? Biar kartu lo bawa ya. Lo tau gak gak? Abang mah sentimen aja ya. Mesok ima ah. Heheheh. Eh, Pak Rit. Makasih banyak ya, Rit. Heheheh. Sama-sama. Oh iya, Be. Ini juga ada oleh-oleh buat Babe. Oh iya. Asik. Makasih, Rit ya. Tuh, dapet juga oleh-oleh ah. Kegilangan deh tuh. Jadi oleh-olehnya itu buat Babe sama Mami aja nih, Bang. Terus buat Taylam kan? Lela tulen aja. Okeh. Buat Lela. Spesial. Ada di pas abang. Heheheh. Makasih, Bang. Sama-sama. Udah deh, lo benar dulu deh. Masih beker gitu. Masih bau wapak nggak? Abis mandi lo temuin deh anak lo tuh semuanya. Aduh, kangen banget. Ya udah, Be. Kalau gitu aja bersih-bersih dulu ya. Heheheh. Heheheh. Waduh. Si Lela. Nempel aja kayak kiong. Heheheh. Alhamdulillah akhirnya si Farid dateng juga. Girang bener rumahnya si Lela anak kita. Yeh, jelas kegirangan Bang. Terang aja. Oh si Lela ditinggalin tugas sama bener keluar pulau sama si Farid. Ya. Ayo. Ini apaan? Udah ya. Punya lo, punya lo, punya gue, punya gue. Heheheh. Lihat-lihatan ah. Aduh. Oh ya sudah. Kalau begitu aku pamit dulu ya Ren. Iya mas. Ciee, ciee. Oh ya. Yang om juga pamit ya. Ob, safe drive ya ob. Loh kok safe drive? Rindang om ini kan gak nyetir mobil. Heheheh. Aku lupa om. Kalau gitu safe drive buat yang nyetir mobilnya. Kalau gitu. Om pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sang. Saya pamit ya. Iya. Terima kasih. Baikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah. Sesuatu ya Mak. Eh. Sesuatu apanya? Cuacanya? Cuaca mendung kayak gini. Iya. Tapi kalau cuaca di hati mama. Cerah dong. Pasti ya. Udah udah udah. Ini anak ngeledek aja. Eh masukin. Eh. Eh. Gimana sih Beh? Tama banget datang ni. Tangan tadi gosan ni nunggu. Iya won. Babe minta maaf ya won ya. Maaf ya. Saya pegang ni. Tapi kagak ada yang nemenin. Iya. Babe tau. Soalnya tadi tuh. Babe kerjaannya tuh di bengkel nanggung banget won. Sayang kalau ditinggalin ya. Iya won. Soalnya gimana ya. Kalau ditinggalin tuh. Masih motornya kan nanti gue jadi kosor won. Ya. Tapi kan kagak selalu lama juga kayak Beh. Iya won. Kan Babe udah minta maaf. Udah yuk ah. Babe lapar nih. Pengen buru-buru makan di warungnya lo. Ayo. Ayo won. Ah. Eh. Eh belakang. Iya du. Oh lepon. Guna nih. Tuh. Spesial. Hari ini. Ketan ampun. Saber. Buru-buru amat ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzik. Kenapa jadi teriak-teriak gitu sih masuk warung. Hehehe. Anaknya enak tuh barusan habis makan apaan. Kan? Kok sampe teriak-teriak masuknya? Makan apaan? Orang laun kelaparan gini lebih radik sih itu nyam. Yang pucat telan. Kan? Gualah lagi dia yang kena. Oh gitu. Bang. Kenapa lagi sini anak? Hah? Biasa lagi ngambek bawaan lapar. Udah buruan tuh. Udah lainin dimakan. Jadi nih ceritanya Mr. Raun nih lagi kelaparan gitu ya. Siap-siap-siap. Tenang ya. Mr. Raun mau disiapin makanan pake apa ya? Nacu sama telur pedasnya. Nacunya yang banyak. Siap. Bentar ya. Bentar ya. Jangan ngambang-ngambang. Diambelin dulu ya. Wah Won itu cocok Won. Kalo memang sampean lagi kesel, makan yang pedas-pedas cocok. Eh? Lu ngomong sembarangan? Bentar kalo anak gue mencer, bagaimana? Gak, bang. Gak mungkin bang. Orang pada dasarnya tuh si Raun udah doyan pedas. Dasar doyan pedas-doyan pedas keles aja lu. Meles. Nih Mr. Raun nih. Makanannya udah siap. Jadi Mr. Raun, silahkan makan. Eh? Jangan nanti makan dulu. Kesel boleh. Tapi sebelum makan, kudu berdoa. Biar kagak kesel. Tadinya Mbak Belogi katulnya ngajak Raun bakso di dekat sekolah Raun. Terus? Terus kan Raun gak perlu kelaparan begini. Ya bener tuh Won. Harusnya Om Kiron juga ikut. Kan jadi ikut makan bakso. Tapi sayangnya Mbak Benya lagi ngirit Won. Lu ngusah ngomporin begitu dong. Gimana? Abisnya nyong lapar bang. Ya kalo lapar lo makan. Gak punya yang dimakan. Ini aja yang disiapin punya nya Raun doang. Nyong belum. Makan. Nih. Lagi kan lo berdoa juga belum pesan apa-apa. Apa yang mau gue ambilin? Secara gue gak tau pak ada mau makan apa-apaan. Eh udah-udah gue duluan aja deh. Si Kirno belakangan aja. Yaudah bang lo mau makan apa-apaan? Samen kerawun. Nasi sama telur pedes. Yaudah. Mas Kirno. Mas Kirno kan kelaparan nih. Sekarang Mas Kirno mau makan apa? Nyong itu pak pake ikan tuh. Ikan terus tempe. Telur bulat. Sama. Itu apa ngedelat juga pak? Eh. Mie-mie aja pak. Mie-mie. Eh. 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 Lu lengkap amat penuhnya. Gak ada makan siapa kok sampean rotes sih? Eh. Udah lah bang kita tuh masing-masing aja. Selera makan kita tuh beda. Sirik banget sama makanan. Iya-iya. Seleranya beda ya. Cuman gak banyak juga kali. Bentar ya. Siapinnya tuh. Bentar. Gak ganteng mo. Hehehe. Maulana. Hai Abi. Udah kelar mandi abinya. Eh. Hola. Ya bang. Tadi abang lewat depan masjid. Hmm. Kayak ada yang lagi bongkar-bongkahan. Iya bang. Masjid Asobirin lagi direnovasi. Oh gitu ya. Baru mulai apa? Iya bang. Sosialisasinya itu baru dua minggu. Ya barengan pas waktu abang berangkat tugas. Hmm. Pantusan aja abang gak tau ya. Bang Farid. Iya. Kenapa ya? Makasih banyak ya. Atas oleh-oleh peliasannya. Aku suka banget. Iya. Sama-sama lah. Mai Saro nih bang yang nelpon. Coba sini bang angkat. Halo assalamualaikum Saro. Waalaikumsalam Kak Farid. Kak. Kakak lagi sibuk gak? Enggak. Abang gak lagi sibuk. Kenapa Saro? Saro mau curhat nih kak. Curhat? Iya kak. Ada apa ya? Enggak biasanya Saro minta waktu curhat kayak begini. Emangnya Saro mau curhat apa ya? Nanti aja ya kak Saro ceritainnya. Oh kirain Saro mau cerita sekarang. Nanti jadinya nih. Kakak nanti sore ada di rumah gak? Ada kok abang ada di rumah. Nanti Saro kesini aja ya. Iya kalo gitu nanti pulang kuliah Saro mampir ke tempat kakak ya. Iya. Makasih kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. La, nanti sore Saro mau dateng ke rumah. Oh gitu. May Saro mau mampir. Ya udah. Apa ya? Abang mau dibikinin teh atau kopi sama Lela? Hmm... Abang mau teh. Ya udah deh kalo gitu tunggu bentar ya. Iya. Makasih tehnya lah ya. Wah... Kok terima kasihnya sekarang sih bang? Kan belum dibikinin. Kan gak apa-apa terima kasih duluan. Nanti baru dibikinin. Apalagi yang bikinin Lela. Gak mau bisa aja. Ya udah terima kasih banyak ya Tuan. Maksud Lela, terima kasih kembali. Yaudah tunggu bentar ya. 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 Kak. Apa sini aja ya? Nuh, naik bisnis di sana. Lo harusnya antriin gue ke Lampung. Ya elah. Ya elah. Emang lo kira ini mobil AVP. Bisa nyeberangin Selat Sunda. Lewat laut tenggelam. Bentar lo sendiri ya nang ambang punya ke Lampung. Eh. Mati lo kotok apa? Ini perut bukan pelampung lan. Hehehe. Ya udah dong. Naik Gih. Mobil lo udah nungguin. Iya, iya. Emangnya gue udah tua apa? Eh. Gue juga tau jurusannya yang mana. Ya. Gue cuma ngingetin doang. Siapa tau lo lupa. Namanya manusia kan bisa lupa. Udah. Gue berangkat. H. Atau H. Apa lagi? Nih. Entah segini bisa ketinggalan. Iya, lupa. Ya gue malum lah. Anak muda tuh pikirannya masih fresh. Eh. Toha. Ha. Apa lagi? Lo lupa ngucap salam sama gue. Lo aja yang ngucapin salam buat gue. Iya deh. Assalamualaikum Toha. Waalaikumsalam Nelan. Lampung, mana Lampung? Lampung sini Pak. Tapi dia janji kok Umi. Abi. Dia akan jadi mu'alaf. Dia janji ke Saroh. Saroh. Pernikahan beda agama itu sangat pelik. Kasih ya nanti anak-anak kalian akan menentukan pilihan agamanya. Saroh. Umi. Abi dia janji. Sandy tuh janji kalau dia akan masuk Islam. Dia udah janji sama Saroh. Dia mau kok. Apa seharusnya pikir kedua orang tua Sandy. Saudara-saudara Sandy. Kerabat-kerabat Sandy akan riduh. Orang Sandy berpindah agama masuk Islam. �� arrived. Pern就ang siapa N миллиis. Pern就angiko N Bubble. Iya, Bi. Umi kepikiran May Saro terus, Bi. Umi takut. Kalau... Kalau May Saro itu... Pendiriannya gak kuat, Bi. Umi sedih sekali, Bi. Iya. Wajar kalau Umi sedih. Abi juga merasakan hal yang sama, Umi. Tentang keyakinan seseorang yang goya. Jangankan May Saro. Rasulullah. Manusia paling mulia di sisa Allah. Pernah mengalaminya. Yaitu ketika wahyu dari Allah tidak kunjung tiba. Umi ingat kan? Iya. Yang penting kita sebagai orang tua tidak pernah berhenti mendoakan anak kita supaya cepat mendapat hidayah. Amin. Ya, Bi. Umi takut aja, Bi. Kalau misalnya... May Saro itu... berpaling kepada keyakinannya, Bi. Umi takut aja, Bi. Memang tidak mudah... menyakinkan orang yang sedang jatuh cinta. Apalagi jatuh cinta yang diawali dengan kekaguman. Iya. Abi itu yakin... kalau Sandy itu... telah membuat May Saro kagum. Hal itu yang membuat May Saro begitu menciptai Sandy. Astagfirullah, Jim. Betul sekali, Bi. May Saro pernah cerita sama Umi... kalau... Saro itu terkagum-kagum... dengan Sandy. Umi takut sekali, Bi. Ya udah. Jangan penapus kalau ada ikhti hari Umi ya. Abi... Abi mau ke masjid dulu. Sebentar lagi memakrif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.